Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bukhari dalam Al-Wudhu 168 Ya kita lanjutkan kembali Hadis selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Aba kurayrata Yatawadda'u Faghasala Wajahahu Wajadayhi hatta Kadayn Kadayabaluhu Kadayabaluhu Mankibayn Suma khasala Rijalayhi Hatta Rafa'a illa Saka'ayn Suma kala Samiktu Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Yakul Inna ummati Yud'awna Yawmal Kiyamati Hurra Muhadjalina Min asaril Wudu' Wa manis Tata'a Minhum Ayyudila Hurratahu Wattah Jilahu Fal Yaf'al Nu'aym al-Mujmir Menyampaikan Dari Abu Khurairah Bahwa Nabi Sallallahu alayhi wa sallam Bersabda Selunggu pada hari kiamat Umatku akan dibanggil Dalam keadaan Cemerlang wajahnya Dan cemerlang kaki Dan tangannya Karena bekas-bekas Wudu' Barang siapa yang Mampu Memanjang Memanjangkan Cahaya wajahnya Maka Hendaknya Dia Lakukan Dalam Siapa saja Siapa saja yang Mampu Memanjangkan Cahaya wajah Kaki dan tangannya Hendaklah Dia lakukan Bukhari dalam Al-Wudu Satu Tiga Nama Muslim Dalam At-Taharah Tiga Lima Wafi Lafd Limuslim Limuslim Samiktu Khalili Sallallahu Walayhi wa sallam Yakul Tabluhul Hilyatu Mil Mu'mini Hayasu Yabluhul Wadu' Dalam Imam Muslim Abu Hurairah Mengatakan Aku mendengar Kekasihku Sallallahu Alayhi wa sallam Bersabda Khalili Artinya Kekasihku Perhiasan Seorang Mu'min Berdari Kiamat Sekedar Air Wudu Yang mengenai Tubuhnya Muslim Dalam At-Taharah 40 Nesai Dalam At-Taharah 149 Ya terima kasih Karena Animasinya Ngelai Kita Sudah Saja Sampai disini Kita Jumpa lagi Dalam kesempatan Yang lain Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh